Opening Seremoni Musabakoh Tilawatil Quran ke 40 tingkat provinsi Resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyahrullah Di lapangan Gorim Botanga, Kabupaten Solok, Selatan Sumatera Barat Meski dibuka di tengah guyuran hujan, hal itu tak menyurutkan bagi peserta dan masyarakat Untuk menghadiri acara pembukaan MTK tingkat provinsi tersebut Gelaran MTK ke 40 diikuti 1148 Kori dan Korea se-Sumatera Barat Yang akan bertanding dalam perlombaan dua tahunan ini Tercatat ada 18 venue lokasi yang ditetapkan tuan rumah Solok Selatan Guna menggelar 13 cabang perlombaan dengan 35 kategori Ketua LPTK Sumbar Audi Joy Naldi mengapresiasi digelarnya MTK ke 40 Serta berharap acara dapat berjalan dengan lancar dan sukses Dan tentunya ini hal yang sangat baik untuk Solok Selatan Ribuan orang hadir disini yang pasti semua penginapan penuh rumah masyarakat terpakai UMKM juga ramai, artinya juga bisa menggerakkan ekonomi Dan kita lihat kepala daerah yang hadir dari kawan-kawan kita di kabupaten kota lain Ini termasuk paling banyak saya lihat yang hadir ya, pejabat maupun definitif Ini menandakan artinya banyak orang rindu ingin datang ke Solok Selatan Mungkin sebagian besar dari mereka belum pernah ke Solok Selatan Jadi ini rejeki maupun pati banyak yang hadir dan ditandai dengan hujan gerimis Artinya juga mendatang rejeki Kita berharap MTK kali ini Solok Selatan tentunya sukses Bukan hanya mengerakkan ekonomi tapi juga mencetak generasi kurani Dan ini adalah tulang punggung Sumatera Barat Yang akan mengikuti MTK nasional nanti di Kalimantan Timur tahun depan Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumber Mahyudin mengatakan tujuan MTK ke-40 Adalah upaya pencarian Kori dan Korea sebagai perwakilan Provinsi Sumatera Barat di tingkat nasional Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Musli Febrio, Stawaf TV Terima kasih telah menonton!